Cakar beracun, ini adalah salah satu teknik paling kejam di benua Wastelen seribu tahun yang lalu. Konon, seribu tahun yang lalu, Balai Hukum Pidana Gunung Gue telah melahirkan seorang master balai yang sangat berbakat tetapi kejam, yang menciptakan teknik kejam ini. Ada rumor yang mengatakan bahwa cakar beracun akan menyebabkan daging seseorang dimakan jutaan cacing. Nasibnya lebih buruk daripada kematian. Namun, dikatakan bahwa cakar ini benar-benar terlalu ganas. Beberapa ratus tahun yang lalu, Pegunungan Gu, E telah melarang murid-murid mereka untuk mengolahnya, dan gerakan ini telah ditetapkan sebagai gerakan terlarang. Namun, tidak ada seorang pun yang menyangka bahwa saintes dari Gunung Gue, Gu Yan, akan menggunakan teknik terlarang yang belum pernah digunakan oleh siapapun di Gunung Gue selama ratusan tahun, cakar beracun. Segera setelah cakar beracun digunakan, kabut hitam yang tampak seperti asap beracun mengelilingi cakar kanan Gu Yan. Itu memancarkan aura jahat. Gu Yan menunduk menatap si Feng yang sedang berbaring di reruntuhan dan mendongak ke arahnya. Dia tertawa dingin dan berkata, Bajingan kecil, sudah ratusan tahun sejak siapapun di benua gurun mencoba teknik Gunung Gue ini. Dasar bajingan kecil, kau sangat beruntung. Agar kau bisa merasakan siksaan paling menyakitkan di dunia, aku tidak takut melanggar aturan sekte dan diam-diam mempraktikkan teknik ini. Sekarang, kau bisa menikmatinya. Kemudian, cakar Gu Yan, yang dikelilingi oleh asap hitam beracun, menyambar si Feng. Tiba-tiba, cakar beracun besar yang mengeluarkan kabut hitam tebal muncul di sekitar si Feng. Cakar itu seperti sangkar hitam yang menyelimuti si Feng yang sedang berbaring di reruntuhan. Di bawah asap hitam tebal, tubuh si Feng hendak ditelannya. Ah! Kemudian, terdengar teriakan yang sangat menyakitkan dan melengking. Meskipun si Feng memiliki kemauan yang kuat, dia masih mengeluarkan teriakan yang menyakitkan di bawah siksaan cakar beracun. Kemudian, tubuh si Feng seluruhnya ditelan kabut hitam. Huff! Hehehehe! Saintes Gu Yan, setelah mendengar teriakan menyedihkan yang datang dari bawah, tertawa terbahak-bahak. Waktu untuk menyiksa kecil ini akhirnya tiba. Sosok Gu Yan masih berjalan di udara, menuju ke bawah. Sambil berjalan, dia terus mencibir, bajingan kecil, ini baru awal dari siksaanmu dan rasa sakit yang akan kau alami. Tapi jangan khawatir, aku akan meluangkan waktuku untukmu. Ha! Namun, pada saat ini, saat suara Gu Yan terdengar, raungan tiba-tiba terdengar dari cakar hitam beracun yang mengeluarkan kabut hitam pekat di bawah. Tepat saat raungan itu terdengar, cakar hitam beracun raksasa yang mendarat di reruntuhan itu tiba-tiba bergerak, dan melesat maju, terbang ke arah pemiliknya, Gu Yan. Ini, apa yang sedang terjadi? Bajingan kecil. Pergantian kejadian yang tiba-tiba ini menyebabkan wajah cantik Gu Yan berubah drastis. Dia tidak pernah membayangkan bahwa cakar bencana kuno yang dia gunakan untuk menyiksa kecil itu akan terbang kembali ke arahnya. Apa yang sedang terjadi? Bukankah ibu dari ibu bajingan kecil itu adalah ibu dari ibu? Bagaimana mungkin dia masih memiliki kekuatan untuk membuat cakar Gu Yan kuno terbang kembali ke arahnya? Gu Yan bahkan bisa merasakan bahwa cakar Gu Yan kuno mengandung energi petir yang sangat kuat. Dia begitu dekat dengan cakar Gu Yan kuno, dan semuanya terjadi begitu tiba-tiba sehingga dialengah. Cakar beracun yang besar itu bagaikan gunung hitam kecil yang menghantam tubuh saintes Gu Yan dengan keras. Tubuh halus Gu Yan langsung diselimuti kabut hitam pekat yang dipancarkan cakar beracun itu. Suara guntur samar-samar terdengar dari kabut hitam itu. Ah, ah, seketika, gelombang tangisan melengking seorang wanita yang bahkan lebih menyedihkan, menyakitkan, dan biadab daripada tangisan Si Feng bergema di seluruh langit dan bumi. Tangisan yang menyedihkan dan mengenaskan ini seakan-akan dikeluarkan oleh hantu yang telah mengalami kematian yang sangat menyedihkan. Saintes Gu Yan awalnya ingin menggunakan cakar beracun Gu Yan kuno untuk menyiksa Si Feng. Dia tidak menyangka kejadian tak terduga akan terjadi, dan dia menanggung akibat dari tindakannya sendiri. Cakar hitam beracun itu dikirim terbang oleh Si Feng. Di atas puing-puing, sesosok tubuh berkulit putih acak-acakan dengan rambut acak-acakan dan pakaian compang kemping berdiri dengan gagah. Meskipun Si Feng telah terluka para oleh serangan kekerasan bayangan berputar, dia telah menggunakan segala macam teknik pemulihan abnormal untuk tidak hanya berdiri lagi, tetapi juga menyebabkan wanita jahat itu menderita akibat tindakannya. Huff, menatap cakar hitam beracun itu dan mendengar teriakan sedih yang keluar darinya, Si Feng mencibir dan berkata dengan dingin. Pantas saja kau menerima hukuman, jalang. Anda menuai apa yang Anda tabur? Tapi dasar jalang, dibandingkan dengan cara penyiksaan Tuan Muda ini, cara penyiksaanmu hanya sampah. Suatu hari, Ben Sao pasti akan membiarkan Anda mencicipinya. Tunggu saja, Ben Sao. Saat Si Feng meneriakkan kata-kata ini ke langit, tubuhnya telah tenggelam ke dalam reruntuhan di bawah. Si Feng telah memanggil Kaisarsa dari tablet batu darah. Pada saat ini, Si Feng telah menggunakan indra ilahi bumi melalui Kaisarsa. Wanita suci, berani sekali kau. Tepat pada saat ini, suara tua yang dipenuhi kekhawatiran dan kemarahan tiba-tiba meledak di dunia. Bayangan berputar besar muncul di atas cakar hitam beracun yang menelan Guyan. Cakar hitam beracun yang mengeluarkan kabut hitam tebal segera dihancurkan. Pada saat yang sama, pusaran angin hitam yang dahsyat, bagaikan angin puyuh hitam, turun dari atas dan dengan cepat menyapu ke arah Si Feng, yang tubuhnya hendak tenggelam ke dalam reruntuhan. Kekuatan ini, Si Feng sudah merasakan bahwa kekuatan yang datang ke arahnya tidak sekuat angin puyuh hitam besar, tapi tidak jauh lebih lemah. Ah, blokir, pulih, Si Feng mengatupkan giginya dan berkata dengan keras pada dirinya sendiri. Dia terus menggunakan segala macam teknik pemulihan untuk menyembuhkan tubuhnya yang masih rusak parah. Kemudian, tubuh Si Feng tenggelam ke dalam reruntuhan di depan pusaran angin hitam. Ledakan, 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 angin puyuh hitam datang dan menghantam reruntuhan. Dan, seketika, serangkaian raungan keras terdengar. Tanah di daerah ini mulai bergetar hebat, dan tumpukan batu hancur berkeping-keping. Angin puyuh, tinggalkan kecil itu dengan kehidupan anjingnya. Saya, aku akan membuatnya membayar seribu kali lipat. Tidak, aku akan membuatnya membayar rasa sakitnya seribu kali lipat. Dalam kehampaan, Gu Yan, yang telah ditelan cakar beracun, muncul lagi. Saat ini, dia sudah terbakar amarah. Menatap puing-puing yang menjadi sangat kacau, dia meraung dengan wajah galak. Kali ini, dia, Gu Yan, telah menggunakan calamity poison claw untuk menyiksa si Feng. Tapi si Feng sebenarnya membalas, membiarkannya merasakan sendiri rasa sakit dari calamity poison claw. Jika berita ini menyebar, pasti akan menyebabkan dia, gadis suci, Gu Yan, kehilangan muka. 1182 Pada saat ini, wajah saintes Gu Yan berubah menjadi amarah dan amarah. Dia tampak sangat menakutkan, menakutkan, dan ganas. Dia menatap dengan marah ke arah puing-puing yang dihancurkan oleh kekuatan bayangan hitam yang berputar-putar itu. Tak lama kemudian, puncak bersalju yang telah berubah menjadi puing-puing itu telah hancur total menjadi bubuk oleh kekuatan dahsyat pusaran air hitam, berubah menjadi daratan yang berantakan dan penuh dengan bekas-bekas luka yang ganas. Tapi selain pemandangan yang buas dan berantakan ini, tidak ada lagi yang bisa dilihat di tanah, dan bahkan Stoney Maple telah menghilang tanpa jejak. Bayangan berputar, apa yang terjadi? Di mana bajingan kecil itu? Tidakkah kamu mendengarkan orang suci ini dan menghancurkan bajingan kecil itu? Gu Yan tidak melihat sosok menyedihkan dari bajingan kecil yang ingin dilihatnya. Dia buru-buru melihat bayangan kabur di sampingnya dan meraung marah padanya. Bayangan buram ini sepertinya adalah ahlita tertandingi yang telah menjaga saintes Gu Yan selama ini, Swirling Sado. Ini, setelah mendengar kata-kata Gu Yan, Swirling Sado berbicara dengan suara tua. Suaranya tampak agak heran. Seolah-olah dia tidak mengerti mengapa sosok itu menghilang di bawah kekuasaannya. Apa ini, Suan Ying, apa yang sebenarnya terjadi? Setelah itu, Gu Yan dengan marah berteriak pada sosok buram di sampingnya. Setelah itu, sosok hitam yang samar itu mendesah pelan, dan berkata kepada Gu Yan, gadis suci, tampaknya bocah itu memiliki ahli misterius yang membantunya. Kami membiarkannya melarikan diri. Seorang ahli misterius membantunya. Dia tidak dihancurkan oleh kekuatanmu. Dia kabur, kata Gu Yan dengan mata terbuka lebar setelah mendengar kata-kata Swirling Sado. Dia terkejut, tapi dia bahkan lebih marah lagi. Bajingan kecil itu, jika dia melarikan diri, maka ke Gu Yan. Akan lebih baik jika Swirling Sado menghancurkannya tanpa ampun. Ya, Swirling Sado membalas Gu Yan. Kemudian dia melanjutkan, saat aku menggunakan kekuatan itu untuk mengejar anak itu, sebuah kekuatan misterius muncul dan memblokir kekuatan yang aku lemparkan pada anak itu. Kekuatan itu, benar-benar luar biasa. Rana orang ini pasti lebih tinggi dari milikku. Di atasmu, mendengar kata-kata Swanying. Mendengar kata-kata Swirling Sado, ekspresi marah Gu Yan perlahan memudar. Dia diam-diam terkejut. Adakah eksistensi yang melampaui Swirling Sado di hutan belantara es dan salju? Swirling Sado adalah ahli tak tertandingi di puncak alam setengah dewa bintang 5. Bahkan penguasa hutan belantara es dan salju, Nyonya S, mungkin bukanlah lawan dari bayangan berputar. Namun, bagaimana jika Lady Ice ini menggunakan ice desolate mirror? Tidak mungkin. Gu Yan buru-buru menggelengkan kepalanya dan menyangkal gagasan itu sambil bertanya-tanya apakah Nyonya S yang melakukannya. Dia tidak mengira itu perbuatan Lady Ice. Jika dia ingin menolongnya, kenapa dia harus menggunakan desolate ice mirror untuk menolongnya menemukan bajingan kecil itu? Setelah itu, Gu Yan teringat hari ketika bajingan kecil itu berada di bawah api karma teratai merah di negeri sembilan matahari, sebuah lingkaran cahaya kemasan muncul di tubuhnya. Bahkan api karma teratai merah yang legendaris tidak dapat melukai tubuh fisiknya. Kecil ini pasti memiliki artefak yang kuat pada dirinya. Akan tetapi, sebaiknya jangan digunakan sembarangan atau sembarangan. Gu Yan menyimpulkan dalam hatinya. Alasan yang kai percaya bahwa artefak sekuat itu tidak bisa digunakan sesuka hatinya adalah karena jika dia bisa menggunakannya sesuka hatinya, dia pasti bisa menahan hantaman kuat dari bayangan yang berputar itu. Maka, dia tidak akan dipukuli. Dan dia tidak perlu melarikan diri demi hidupnya. Saat itu di negeri sembilan matahari, dia tidak akan menggunakannya hanya karena dia telah memasuki api neraka teratai merah. Lalu, Gu Yan berkata dengan dingin. Dia berkata kepada Suan Ying di sampingnya, Suan Ying, pergi dan temukan nyonya es itu. Saya akan menunggu di sini sampai murid-murid lainnya tiba. Ketika kita melihat bocah itu lagi, kita akan menggunakan formasi bencana besar kuno dan menyiapkan formasi yang tak terhindarkan. Bersih, kita harus melumpuhkan bocah nakal itu. Saat Gu Yan mengucapkan kalimat terakhir, ekspresi kejam muncul di wajahnya. Baik, Tuan. Sosok yang samar itu menjawab dan mengikuti dari dekat. Kemudian, dia menghilang dari sisi Gu Yan. Bajingan kecil. Setelah Suan Ying pergi, Gu Yan mengucapkan tiga kata ini dengan ekspresi ganas. Ia memikirkan bagaimana bajingan kecil itu telah memanfaatkan kecerobohannya untuk melakukan serangan balik. Dia telah merasakan sakit dan siksaan karena digigit puluhan ribu serangga. Kemudian, dia lolos dari tangannya sekali lagi. Gu Yan hampir menjadi gila. Dia benar-benar ingin mencabik-cabik bajingan kecil itu. Kemudian, Gu Yan tetap berada di kehampaan dan diam menunggu kedatangan murid-murid lain dari Gunung Bencana Kuno Besar. Karena dia telah mengaktifkan platform teratai emas dan berteleportasi dengan Lady Eyes dengan kecepatan penuh, bagaimana murid-murid Great Ancient Disaster Mountain lainnya bisa mengejar kecepatan mereka. Mereka sudah lama tertinggal jauh. Awalnya, Gu Yan berpikir bahwa para murid dari Great Ancient Disaster Mountain tidak perlu bertindak untuk menghadapi bajingan kecil itu. Tapi sekarang, tampaknya kecil itu memiliki artefak rahasia atau bantuan ahli misterius yang disebutkan Xuan Ying. Bahkan serangan Xuan Ying diblokir. Tampaknya formasi bencana kuno besar yang kuat harus diaktifkan di gurun es dan salju. Kekuatan macam apa ini? Di bawah tanah yang gelap, sosok Sifeng bergerak cepat ke sana kemari sekali lagi. Namun, tubuh Sifeng kini diselimuti oleh seberkas cahaya. Namun, sinar cahaya ini bukanlah cahaya kemasan dari sumber segala makhluk hidup. Selama pertempuran sengit ini, sumber segala makhluk hidup tidak keluar untuk membantu Sifeng melawan musuh yang kuat seperti yang diharapkan Sifeng. Pada saat ini, sinar cahaya yang menyelimuti tubuh Sifeng berwarna putih sedingin es. Sebelumnya, Sifeng telah menggunakan kekuatan super bumi miliknya untuk terus-menerus menyelam ke dalam reruntuhan puing. Ketika serangan kuat Xuan Ying hendak mengenainya, sinar cahaya dingin ini segera muncul di sekitar Sifeng dan memblokir serangan kuat Xuan Ying. Pada saat ini, sinar cahaya putih dingin itu tidak menjauh dari tubuh Sifeng. Sebaliknya, ia menuntun Sifeng ke suatu tempat. Sifeng sudah tahu bahwa seseorang telah menyelamatkannya secara diam-diam di saat kritis. Karena orang yang menyelamatkannya sedang membimbingnya, Sifeng tidak melawan. Dia harus bersyukur atas anugerah yang menyelamatkan nyawa. Jika sinar cahaya dingin ini tidak muncul dan memblokir serangan Xuan Ying untuknya, Sifeng benar-benar tidak dapat membayangkan apa yang akan terjadi padanya. Mungkin, pada saat ini, dia telah jatuh ke tangan orang suci yang kejam dan menderita karena penyiksaan kejamnya. Mungkin dantiannya akan hancur karenanya, dan masa depannya akan sangat menyedihkan. Dia akan dibesarkan seperti babi di kandang, tidak bisa mengemis untuk mati. Tidak, Tuan Muda Ben tidak akan pernah membiarkan hal seperti itu terjadi. Sifeng berteriak marah saat memikirkan nasibnya yang menyedihkan. Momong-momong, semuanya karena kekuasaan. Wajah Guyan yang kejam itu muncul lagi di benak Sifeng. Dia berkata dengan sengit, pelacur keji itu, tunggu saja Bensao. Bensao sudah mengatakannya sebelumnya. Bensao pasti akan membuat Anda merasakan apa artinya hidup. 1183 Sifeng mengikuti petunjuk cahaya dingin di sekelilingnya. Sekitar 4 jam kemudian, tubuhnya, yang tadinya bergerak cepat di bawah tanah, tiba-tiba muncul ke permukaan. Bang, 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 bang. Sifeng masih terhalang oleh lapisan es yang keras setelah keluar dari tanah. Dengan tubuhnya yang kuat, dia terus menerobos es dan bergegas ke permukaan. Ledakan. Pada akhirnya, ledakan paling dahsyat pun terdengar. Tubuh Sifeng menembus lapisan es terakhir dan kembali ke tanah. Ia melesat langsung ke udara sebelum berhenti tiba-tiba. Sifeng, itu hebat. Baguslah kalau kamu baik-baik saja. Pada saat ini, suara wanita yang jelas dan familiar tiba-tiba terdengar dari bawah. Sifeng segera mengenali bahwa itu adalah suara King Yan. Diakah yang menyelamatkanku? Sifeng menundukkan kepalanya dan menatap tanah dengan ekspresi bingung. Segera, Sifeng melihat dua sosok cantik berdiri di atas es di bawah. Mereka adalah dua wanita. Tentu saja, salah satunya adalah King Yan. Namun, ketika Sifeng melihat wanita itu berdiri di samping King Yan dan King Yan, dia terkejut. Wanita itu ternyata adalah wanita cantik yang pernah bersama Gu Yan, sang perawan suci. Pada saat itu, Sifeng tidak dapat melihat kultivasinya. Mengapa King Yan bersamanya? Lagi pula, apakah dialah yang menyelamatkannya? Dengan kekuatan King Yan, mustahil baginya untuk menyelamatkannya dari kekuatan, bayangan angin puyuh. Tampaknya wanita inilah yang telah menyelamatkannya dari cahaya dingin yang tiba-tiba muncul di sekelilingnya. Wanita cantik dan bermartabat yang berdiri di samping King Yan adalah Lady Ice, yang telah menggunakan Ice Desolate Mirror untuk membawa Gu Yan ke Sifeng. Lady Ice mengangkat kepalanya dan menatap Sifeng, yang melayang di udara, bersama King Yan. Dia mengangguk sedikit padanya. Pada saat inilah cahaya dingin di sekitar Sifeng tiba-tiba menghilang. Sifeng, pada saat ini, King Yan, yang berdiri di tanah bersalju di bawah, memanggil namanya lagi. Dia segera bergerak dan melesat ke udara, tiba di depan Sifeng dalam sekejap mata. King Yan memperhatikan Sifeng dengan seksama sebelum berkata, Sifeng, tahukah kamu bahwa tidak ada seorangpun di dunia ini yang dapat menolongmu? Ketika aku mengetahui dari Nyonya bahwa orang Suci Gunung Gu, eh telah menangkapmu, dan ketika aku melihat dari cermin Ice Desolate milik Nyonya bahwa kau dipukuli hingga sedemikian rupa oleh mereka, aku menjadi sangat khawatir. Untungnya, Nyonya bertindak tepat waktu. Kamu melihat aku dipukuli, Nyonya. Mendengar kata-kata King Yan, Sifeng perlahan mengerutkan kening. Dia tahu bahwa wanita cantik di bawah adalah Nyonya yang disebutkan King Yan. Lambat laun, Sifeng teringat seseorang yang disebutkan King Yan kepadanya. Pemilik Ice and Snow Wilderness, Lady Ice. Tampaknya wanita cantik dan penuh teka-teki ini adalah Lady Ice. Hanya pemilik hutan belantara es dan salju yang bisa memiliki aura luar biasa. Oh, aku hampir lupa memperkenalkannya padamu. Mendengar kata-kata Sifeng, King Yan sepertinya memikirkan sesuatu. Dia kemudian menunjuk wanita cantik di bawah dan memperkenalkannya pada Sifeng. Sifeng, dia adalah pemilik hutan belantara es dan salju, nona es. Aku sudah melihatnya, Sifeng menjawab setelah mendengar kata-kata King Yan. Pada saat ini, dia menatap Lady Ice itu. Pada saat ini, Sifeng membuka mulutnya pada Nyonya Ice itu. Nyonya Ice, kamu menyelamatkan hidupku. Aku harus mengingat bantuan ini. Tapi ada satu hal yang saya tidak mengerti. Aku pernah mendengar percakapan antara kamu dan si jalan Gu Yan itu. Pelacur itu menemukanku karena kamu. Jika begitu, mengapa kau menyelamatkanku? Jika orang lain yang menyelamatkannya, Sifeng tidak akan meragukannya. Namun, karena wanita ini memimpin jalan menuju Gu Yan dan menyelamatkannya, Sifeng ragu apakah dia memiliki motif tersembunyi. Sifeng, nona menyelamatkanmu. Bagaimana kamu bisa berbicara dengannya dengan cara seperti ini? Mendengar kata-kata Sifeng, King Yan buru-buru membuka mulutnya. Namun, setelah mendengar perkataan Sifeng, Nyonya Ice tersenyum tipis dan berkata, Aku tidak mengenalmu. Hari itu, Gunung Gue mengirim seseorang untuk mencariku dan meminjam cermin es desolate milikku untuk mencarimu. Tentu saja saya tidak akan menolak permintaan Gunung Gue. Oleh karena itu, saya membantu Gu Yan menemukan Anda. Alasan mengapa aku menyelamatkanmu adalah karena gadis di sampingmu ini. Sambil berbicara, Nyonya Ice menunjuk King Yan di depan Sifeng dan melanjutkan, Aku bisa melihat bahwa gadis ini tulus padamu. Mulai sekarang, kamu harus memperlakukannya dengan baik dan jangan pernah mengecewakannya. Mendengar perkataan Nyonya Ice, wajah cantik King Yan langsung memerah. Dia menundukkan kepalanya dengan malu-malu dan berkata dengan malu-malu, Nyonya Ice. Kemudian, dia diam-diam mengangkat kepalanya sedikit untuk melihat Sifeng dan berkata kepada Sifeng. Sifeng, memang benar aku memohon bantuan Nyonya. Lady Ice telah berbuat baik kepada kita. Jika kita memiliki kesempatan di masa depan, kita harus membalasnya dengan baik. Namun, Sifeng masih mengerutkan kening saat mendengarkan kata-kata Lady Ice. Dia masih agak ragu, benarkah? Apakah orang ini mempunyai motif tersembunyi terhadapnya? Namun, Sifeng menganalisis dalam benaknya, itu seharusnya tidak terjadi. Dengan tingkat kultivasi wanita ini, jika dia benar-benar mempunyai motif tersembunyi, dia pasti sudah menyerang saya sekarang. Aku sama sekali bukan tandingannya. Selama dia melumpuhkanku dan mengendalikanku, aku akan mendengarkan semua yang dia katakan. Tapi sekali lagi, jika dia benar-benar tidak mempunyai maksud tersembunyi terhadapku dan menyelamatkanku dari gadis suci gunung gue demi King Yan, lalu siapa sebenarnya King Yan? Mengapa dia mau mengambil risiko sebesar itu? Sejak dia menemukan bahwa ada kekuatan misterius dan kuat dalam pikiran King Yan, Sifeng merasa bahwa identitas wanita ini tidak biasa. Dan sekarang, penguasa hutan belantara bersalju besar ini bersedia mengambil risiko menyinggung gadis suci gunung gue demi dia. Kemudian, Sifeng mengangguk pada Lady Ice di bawah dan berkata dengan penuh rasa terima kasih, aku, Sifeng, akan mengingat anugerah penyelamat hidup ini. Jika Anda memerlukan bantuan di masa depan, hancurkan saja slip giok ini dan saya pasti akan bergegas secepatnya. Saat berbicara, Sifeng melambaikan tangan kanannya, dan sebuah kepingan giok melesat keluar dari tangannya. Kepingan giok itu terbang ke arah Lady of Ice di bawah. Melihat batu giok itu melayang ke arahnya, Lady Ice menggerakkan tangan kanannya sedikit dan menangkapnya di tangannya. Kemudian, Lady Ice tersenyum tipis pada Sifeng lagi dan berkata, aku tidak menyangka kau akan membalas budiku di masa depan saat aku menyelamatkanmu. Tidak perlu seperti itu. Sambil berbicara, Lady Ice mengepalkan tangan kanannya pelan dan menghancurkan batu giok hijau itu hingga berkeping-keping. Meskipun Nyonya Ice ini masih memiliki ekspresi sopan di wajahnya dan mengatakan tidak perlu melakukan itu, Sifeng sudah melihat kekuatan seorang dewa setengah bintang lima. Dia adalah penguasa alam liar bersalju besar dan sosok yang agung. Secara tidak sadar, dia tidak menyangka bahwa seorang dewa setengah bintang dua seperti dia akan membantunya di masa depan. 1184 Di dunia es dan salju, Sifeng melayang di udara, membentuk segel dengan tangannya. Meskipun Sifeng tampaknya tidak terluka parah, dia belum pulih sepenuhnya. Di dunia es dan salju ini, Sifeng tidak berani ceroboh. Dia harus memulihkan diri ke kondisi puncaknya dan menghadapi semua perubahan. Melihat Sifeng mulai pulih, King Yan tidak mengganggunya lagi. Dia mendarat di tanah dan berdiri di samping Lady Ice. Nyonya, Sifeng dikejar oleh gunung gue. Saya rasa gunung gue tidak akan menyerah begitu saja. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Pada saat ini, King Yan bertanya kepada Nyonya Ice Snow. Suaranya terdengar sedikit panik. Jangan khawatir. Mendengar perkataan King Yan, Nyonya Ice berkata, Gunung S Desolate sangat besar. Selain itu, aku memiliki cermin S Desolate. Mereka sama sekali tidak dapat menemukan kita. Lady Ice telah mencobanya sebelumnya. Ketika King Yan diselimuti oleh kekuatan S Desolate Mirror, Gu Yan tidak dapat menemukannya sama sekali. Ini berarti Gu Yan tidak memiliki harta apapun yang dapat memecahkan misteri S Desolate Mirror. Dalam hal ini, jika Lady Ice menyembunyikan mereka bertiga dengan S Desolate Mirror, penduduk gunung gue tidak akan dapat menemukan mereka. Terlebih lagi, dengan S Desolate Mirror, segala sesuatu di hutan belantara es dan salju akan berada di bawah kendali Lady Ice. Mendengar kata-kata Lady Ice, King Yan tiba-tiba menyadari sesuatu dan berkata, Oh! Aku hampir lupa tentang kekuatan besarmu dan keajaiban cermin S Desolate. Tampaknya King Yan terlalu khawatir. Sebenarnya, King Yan tidak lupa. Dia hanya menguji apakah Lady Ice bersedia membantu mereka atau tidak. Kini, setelah mendengar perkataan Lady Ice, dia akhirnya merasa lega. Dengan bantuan Lady Ice, dia dan Si Feng tidak akan kesulitan lolos dari kejaran gunung gue dan tiba di kota belantara es dan salju dengan selamat. Namun, saat memikirkan untuk tiba di kota belantara es dan salju. Kemudian, dia pergi ke Evil Abyss, dan King Yan mulai merasa sedih lagi. Aduh! Memikirkan hal itu, King Yan menghela napas panjang. Hem, ada apa? Nona, kenapa kamu mendesah? Mendengar desahan King Yan, Nyonya es menatapnya dengan bingung. Zhang Han bertanya. Tidak apa-apa. King Yan tersenyum pada Lady Ice. Karena kesedihan di hati King Yan, senyuman Lady Ichisno sebenarnya membawa sedikit kesedihan. Setelah itu, Nyonya es sepertinya menyadari sesuatu dari senyuman King Yan. Dia berkata, Nak, apakah kamu sedih karena dia? Mungkinkah dia orang yang tidak punya hati? Dia, mendengar perkataan manusia es itu, King Yan tersenyum lagi dan berkata, dia tidak bisa dianggap sebagai orang yang tidak berperasaan. Mungkin dia sama sekali tidak jatuh cinta padaku. Bagaimana mungkin dia tidak berperasaan? Senyuman King Yan sedikit mencela diri sendiri. Melihat senyum King Yan yang meremehkan diri sendiri, Nyonya es berkata dengan nada yang berpengalaman, Gadis, jika kamu benar-benar menyukainya, jangan menyerah. Jika tidak, Anda akan menyesalinya selama sisa hidup Anda. Beberapa orang akan pergi jika Anda melewatkannya. Ketika Lady Ice mengucapkan kata-kata ini, dalam pikirannya, adegan masa lalu muncul diam-diam. Bahkan setelah bertahun-tahun, dia masih belum bisa melupakan sosok itu sepenuhnya. Karena Nona Ice bisa mengucapkan kata-kata ini kepada King Yan, jelas sekali bahwa dia juga orang yang punya cerita. Nyonya, bakatnya tak tertandingi, tapi bakatku biasa-biasa saja. Aku, aku merasa aku tidak pantas mendapatkannya. Aku sama sekali tidak layak untuknya. King Yan berkata dengan nada mencela diri sendiri. Mendengar suara King Yan lagi, Lady Ice teringat masa lalu. Dia menyembunyikannya diam-diam di dalam hatinya dan mengikutinya. Lalu dia tersenyum pada King Yan dan berkata, Gadis, percayalah padaku, Anda pantas mendapatkannya. Dari segi bakat, Anda pasti pantas mendapatkannya. Dia satu-satunya yang tidak pantas untukmu. Jika dia mengetahui bakatmu yang sebenarnya, aku khawatir dialah yang akan merasa rendah diri. Dilihat dari nada bicara Lady Ice Snow, sepertinya ada makna tersembunyi di balik kata-katanya. King Yan sama sekali tidak menganggap serius kata-kata Nona Ice dan berkata lagi. Bagaimana? Bagaimana ini bisa terjadi? Nyonya Ice, Anda pasti bercanda. Dia memiliki tubuh iblis abadi yang legendaris di zaman kuno. Bakatku dalam seni bela diri biasa-biasa saja. Setelah bertahun-tahun, aku mengembara di alam demigot bintang satu tanpa harapan untuk bisa menembusnya. Nak, ada beberapa hal yang tidak kamu mengerti. Cepat atau lambat kamu akan mengetahuinya. Bakatmu, kekuatanmu, mungkin tak ada seorang pun di seluruh benua wastelen yang dapat menandingimu. Pada saat ini, Nyonya Ice menatap King Yan dengan wajah serius luar biasa. Selesai. Di tengah badai salju, Si Feng perlahan-lahan menarik kembali cetakan tangan yang telah dia bentuk dan bergumam pada dirinya sendiri saat dia merasakan seluruh tubuhnya. Setelah masa pemulihan ini, Si Feng telah pulih sepenuhnya dari luka-lukanya dan kembali ke kondisi puncaknya. Pada saat ini, Si Feng menunduk dan menatap jubah putih rusak di tubuhnya. Dia menyeringai pahit. Jubah putih ini adalah jubah yang dijahit Putri Jin Mo untuknya di Kekaisaran Kabut Langit. Jubah ini telah menemaninya selama beberapa waktu, tetapi sekarang sudah rusak. Jika gadis itu tahu bahwa jubah yang diberikannya kepadaku telah menjadi seperti ini, dia pasti akan sedih. Sayang, Si Feng menghela nafas dalam hati saat dia berbicara. Sekarang, Si Feng tidak memiliki pakaian tambahan di cincin penyimpanannya. Seketika, cahaya merah darah bersinar di tubuh Si Feng. Armor setan darah muncul dan dikenakan oleh Si Feng. Hanya armor Blood Demon ini yang bisa dipakai sebagai pakaian. Setidaknya itu lebih baik daripada memakai jubah yang sudah menjadi potongan kain. Setelah mengganti pakaiannya, Si Feng menundukkan kepalanya dan melihat kedua sosok cantik di salju di bawah. Lalu dia bergerak dan segera muncul di samping King Yan dan Lady Ice. Si Feng, apakah kamu sudah pulih? Melihat kedatangan Si Feng, King Yan menoleh untuk menatapnya dan bertanya. Ya, aku sudah pulih dari semua lukaku. Si Feng mengangguk ke King Yan dan berkata. Tak lama kemudian, King Yan menambahkan, itu bagus. Nyonya berkata bahwa dia akan membantu kita tiba di kota gurun es dan salju. Dengan bantuannya, kita pasti tidak akan ditemukan oleh orang-orang gunung bencana kuno. Saat itu, saat itu, kalian bisa meninggalkan gurun es dan salju melalui formasi teleportasi kuno. Saat dia memikirkan kepergian Si Feng, suara bersemangat King Yan berubah suram sekali lagi saat senyumannya perlahan memudar. Hmm, setelah mendengar kata-kata King Yan, Lady Ice sedikit mengernyit. Dia kemudian berbalik untuk melihat Si Feng dan bertanya, apakah kamu akan meninggalkan kota hutan belantara es dan salju dengan formasi teleportasi kuno di kota hutan belantara es dan salju? Biasanya, formasi teleportasi kuno di kota belantara es dan salju tidak akan diaktifkan tanpa perintah Lady Ice. Dikatakan bahwa formasi teleportasi kuno telah sangat bobrok setelah bertahun-tahun. Setiap kali diaktifkan, itu akan rusak. 1185 Saat Nona Ichi tahu bahwa Si Feng ingin meminjam formasi teleportasinya di kota es dan salju, dia menampakkan ekspresi ragu-ragu di wajahnya yang dewasa dan menawan. Bagaimanapun, formasi teleportasi kuno ini rusak parah. Setiap kali diaktifkan, akan sedikit rusak. Dia tidak akan menggunakannya kecuali dia tidak punya pilihan lain. Nyonya, saya mohon. Di bawah permohonan King Yan, Lady Ice akhirnya setuju. Ketika dia mengetahui bahwa tujuan Si Feng sebenarnya adalah nefas abis, dia terkejut sekali lagi. Namun, setelah memikirkannya dengan hati-hati, Lady Ice merasa lega. Sekarang orang ini dikejar oleh Gunung E. Kuno, Evil Abyss mungkin adalah tempat terbaik baginya untuk bersembunyi. Tapi gadis ini. Setelah itu, Lady Ice menatap King Yan. Dan sebagai seseorang yang pernah mengalami hal ini sebelumnya, dia tahu bahwa King Yan tulus terhadapnya. Pada saat ini, Si Feng berkata, ayo pergi. Sekarang Ice Desolate Mirror milikmu begitu ajaib. Ayo buruan ke kota hutan belantara es dan salju. Baru saja, King Yan juga memberitahu Si Feng tentang senjata ajaib Lady Ice, Ice Desolate Mirror. Sekarang, Si Feng juga tahu bahwa cahaya dingin yang menyelimutinya di bawah tanah adalah kekuatan magis dari cermin Ice Desolate. Mengenai cahaya dingin itu, Si Feng setuju bahwa itu misterius, kuat, dan ajaib. Setelah beberapa saat, cahaya dingin muncul dari tubuh Si Feng, Lady Ice, dan King Yan. Tak lama kemudian, ketiga orang itu melesat dan bergerak cepat ke arah utara. Apa? Lady Ice tidak ada di Ice and Snow Wilderness City. Mungkinkah wanita tua centil ini diam-diam pergi ke suatu tempat untuk bertemu dengan salah satu kekasih lamanya. Di dunia es dan salju, Gu Yan, Sang Suci, bertanya dengan dingin setelah mendengar laporan tentang bayangan hitam buram dan bayangan berputar-putar. Pada saat itu, selain sosok berputar-putar yang telah kembali, 200 murid Gu E. Mountain semuanya bergegas untuk bertemu dengan orang suci, Gu Yan. Lady Ice tidak berada di kota hutan belantara es dan salju sementara bajingan kecil itu tidak ditemukan. Oleh karena itu, Gu Yan Sang Saintes menjadi semakin kejam. Ketika Sang Dewi berteriak, para murid gunung Gu E langsung menahan nafas. Mereka tidak berani bersuara sedikitpun. Untuk sesaat, dunia menjadi sunyi senyap. Hanya suara desiran angin yang terdengar. Gu Yan merenung sejenak sebelum membuka mulutnya lagi. Karena bajingan kecil itu akan pergi ke jurang jahat, ayo kita pergi ke kota sunyi es dan salju dan diam-diam menjaga susunan teleportasi kuno itu. Saya ingin melihat apakah kecil itu akan muncul pada akhirnya. Jika mereka pergi ke kota hutan belantara es dan salju, Gu Yan tidak hanya bisa secara diam-diam menjaga susunan teleportasi kuno itu, tetapi juga menunggu kembalinya Lady Ice. Dia telah melihat keajaiban Ice desolate mirror dan tahu bahwa selama Lady Ice kembali ke kota hutan belantara es dan salju, dia akan tahu di mana bajingan kecil itu bersembunyi. Oleh karena itu, daripada mencari-cari bajingan kecil itu tanpa tujuan di sini, lebih baik pergi ke kota belantara es dan salju dan menunggu kelinci itu. Akhirnya, Gu Yan dengan dingin berteriak kepada murid-murid gunung Gu E, ayo pergi. Ikutilah orang suci ini ke kota belantara es dan salju. Ya, jawab para murid serempak. Membunuh. Di dunia es dan salju ini, tiba-tiba, suara gemuruh yang terdengar seperti kemarahan surga bergema. Saat raungan marah bergema di seluruh dunia, seluruh dunia mulai bergetar hebat. Retakan besar dan ganas muncul di tanah yang dingin, lalu terus menyebar ke arah depan yang tak terbatas. Boom! Sebuah gunung bersalju besar di kejauhan yang bergetar hebat karena suara gemuruh tiba-tiba runtuh. Itu hanya suara gemuruh, tapi menyebabkan seluruh dunia gemetar. Bumi berguncang dan gunung-gunung berguncang. Dari sini terlihat betapa mengerikannya orang ini. Membunuh. 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 Segera setelah itu, saat suara gemuruh terdengar, gelombang teriakan yang sangat dingin terdengar. Banyak sosok dengan aura dingin di tubuh mereka turun ke langit dan bumi yang berguncang hebat pada saat ini. Jumlahnya lebih dari seratus sosok. Selain aura dingin, masing-masing dari mereka memancarkan aura yang sangat kuat. Ratusan sosok yang turun bergerak serempak. Ah! 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 Seketika, serangkaian jeritan yang sangat melengking terdengar di dunia es dan salju ini. Setelah sampai di dunia es dan salju ini, orang-orang ini benar-benar membunuh semua orang yang mereka lihat. Kamu! Aku tidak punya permusuhan denganmu. Mengapa kamu ingin membunuhku? Ah! Ah! Tolong! Tolong! Jangan bunuh aku! Ah! Tidak pantas bagimu membunuh orang tak bersalah seperti ini. Ah! Kau! Kau adalah Han Hun, pusat kekuatan keluarga Han. Pembangkit tenaga listrik keluarga Han, mengapa kamu ingin membunuhku? Jangan bunuh aku! Ah! Kau pikir kau bisa mengandalkan kekuatanmu untuk membunuh makhluk hidup tak berdosa seperti kami. Han! Klan Han, suatu hari, kau akan menerima balasannya. Ah! Di dunia es dan salju milik Ice and Snow Washtelen, serangkaian tragedi segera terjadi. Darah merah cerah terus-menerus berceceran ke segala arah. Orang-orang telah menyadari bahwa orang-orang yang membunuh orang tak bersalah ini berasal dari kekuatan yang sangat kuno dan mendalam di benua Washtelen, keluarga Han. Setelah para penggarap kuat keluarga Han ini tiba, mereka tidak hanya membunuh semua orang yang mereka lihat, mereka bahkan tidak menyayangkan iblis barbar. Seolah-olah mereka ingin membunuh seluruh makhluk hidup di dunia ini. Wah-wah-wah-wah-wah! Seorang seniman bela diri muda dari klan Han sedang menggendong bayi yang baru saja lahir beberapa hari lalu di tangan kanannya. Bayi itu menangis tanpa henti di tangannya. Kembalikan anakku! Kembalikan anakku! Aku! Aku mohon padamu! Seorang wanita muda yang tampak lemas dan tak berdaya dengan rambut acak-acakan terbaring di tanah bersalju. Saat tangannya bergerak, tubuhnya terus-menerus menggeliat ke depan menuju kultifator muda keluarga Han dan bayinya. Kemanapun wanita muda itu lewat, dia meninggalkan jejak darah merah terang di tanah bersalju. Dengan sekali pandang, orang bisa tahu bahwa dia terluka parah. Melihat wanita muda itu menggeliat, kultifator muda dari keluarga Han itu memperlihatkan seringai mengejek di wajahnya yang dingin. Baiklah, asalku merangkak dan menjilati jari kakiku, aku akan mengembalikan anakmu padamu. Bagus! Aku akan merangkak! Aku akan merangkak! Aku akan merangkak! Tolong jangan sakiti anakku! Nyonya muda itu buru-buru memohon kepada pemuda itu dengan nada memohon. Untuk sesaat, dia tiba-tiba menemukan kekuatan dari suatu tempat dan kecepatan menggeliatnya jauh lebih cepat dari sebelumnya. Dia meninggalkan jejak darah yang panjang di tanah bersalju. Setelah merangkak dengan susah payah, wanita muda itu akhirnya tiba di hadapan kultifator muda keluarga Han. Mengikuti instruksinya, dia menundukkan kepalanya, menjulurkan lidahnya, dan menjilat jari kakinya. 1186 Wah! 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 Aku, aku sudah melakukan apa yang kamu perintahkan. Tolong, tolong kembalikan anakku kepadaku. Aku mohon, aku mohon padamu. Setelah wanita muda itu menggunakan lidahnya untuk menjilat jari kaki pemuda Klan Han, dia perlahan mengangkat kepalanya dan memperlihatkan wajah yang sangat menyedihkan. Suaranya serak dan lemah saat dia memohon dengan getir kepada pemuda Klan Han. Ketika pemuda dari keluarga Han mendengar permohonan wanita muda itu, dia tiba-tiba menyeringai dengan ekspresi dingin dan mengejek di wajahnya. Dia menggerakkan tangan kanannya. Wah! Seketika, tangisan bayi itu berhenti tiba-tiba. Bayi yang baru lahir beberapa hari itu telah berubah menjadi patung es di tangan pemuda dari keluarga Han itu. Pada saat itu, mata wanita muda itu membelalak. Dia tidak percaya apa yang baru saja dilihatnya. Dia tidak mengerti. Orang ini, orang ini jelas-jelas telah berjanji padanya bahwa selama dia melakukan apa yang diperintahkan, dia akan mengembalikan putranya kepadanya. Tapi dia, dia menarik kembali kata-katanya. Segera setelah itu, suara seorang wanita yang sangat sedih terdengar di seluruh dunia. Seolah-olah ada roh jahat yang meratap tanpa henti. Ah! Anakku! Anakku! Ah! Anakku! Anda mengatakan bahwa asalkan saya melakukan itu, Anda akan mengembalikan anak saya kepada saya. Kamu binatang buas, kamu bajingan, kamu akan mati dengan kematian yang mengerikan. Kau akan mati dengan kematian yang mengerikan. Adapun pemuda klanhan, ketika mendengar ratapan sedih wanita itu, senyum di wajahnya semakin lebar. Dengan senyum jenaka, dia berkata, Karena tuan muda ini berkata bahwa dia akan mengembalikan putramu kepadamu, bagaimana mungkin aku bisa menarik kembali kata-kataku. Ini. Sambil berbicara, pemuda klanhan dengan santai melemparkan patung es bayi di tangannya. Ah! Anakku! Anakku! Wanita muda itu buru-buru mengulurkan tangannya untuk menangkapnya, memeluknya rat-rat, dan kemudian meratap dengan sangat sedih. Saat ini, bayi di dalam es sudah lama kehilangan semua tanda kehidupan. Seorang bayi yang baru saja lahir beberapa hari lalu meninggal begitu saja. Saat itu, ia merasa hatinya seperti ditusuk pisau dengan kejam. Ia merasa bahwa saat itu, ia merasa bahwa hal itu bahkan lebih tak tertahankan daripada kematian. Orang ini pastilah seekor binatang, seekor bajingan, seekor setan. Ah! Wanita muda yang sedang memeluk patung es bayi yang kesakitan tiba-tiba mengangkat kepalanya saat ini dan mengeluarkan raungan liar seperti orang gila. Wajahnya yang awalnya muram kini berubah menjadi sangat ganas saat dia melotot marah ke arah pemuda klan Han. Bajingan, kembalikan nyawa anakku, kembalikan nyawa anakku. Aku akan melawanmu sampai mati, ah! Dengan teriakan keras, wanita muda itu, yang begitu lemah hingga hampir tidak bisa merangkak, tiba-tiba tampak dipenuhi energi. Seperti roh jahat, dia menerkam pemuda dari klan Han. Huff! Kau melebih-lebihkan dirimu sendiri, bodoh! Melihat wanita muda ganas menerkam ke arahnya, pemuda dari klan Han mendengus menghina. Tangan kanannya menunjuk ke bawah, dan kekuatan es mulai beredar sedikit. Segera setelah itu, wanita muda itu, seperti putranya, juga berubah menjadi patung es. Dengan suara keras, patung es itu jatuh ke tanah dan pecah berkeping-keping. Membosankan sekali, melihat pecahan klan Han di tanah, pemuda dari klan Han menggelengkan kepalanya dan mengangkat bahunya sambil berkata. Tak lama kemudian, dia menambahkan, tapi ngomong-ngomong, Han Xiao, satu-satunya cucu Han Wei yang tidak berguna, telah meninggal. Mungkin, ini kesempatanku. Aku, Han Ji, adalah jenius nomor satu di generasi muda klan Han. Kepala masa depan klan Han, Huff! Sepertinya aku, Han Ji, yang akan menjadi orangnya. Hahaha! Hahaha! Setelah tiga hari, Si Feng, King Yan dan King Yan akhirnya bergegas keluar dari pegunungan es salju dan berdiri dengan gagah di atas hutan es salju yang bagaikan mimpi. Pepohonan di hutan bersalju ini seakan terkondensasi dari es dan salju. Di bawah sinar matahari, mereka memantulkan cahaya es yang suci. Ini hutan salju es. Itu juga disebut hutan es dan salju. Kota salju kuno yang legendaris, kota belantara es dan salju berada di tengah hutan es salju ini. Si Feng, kita akan tiba di kota gurun es dan salju dalam dua hari. Saat itu, aku akan mengajakmu berkeliling di Ice and Snow Wilderness City. Melihat hutan salju es yang indah di bawah, King Yan berkata kepada Si Feng. Mendengar kata-kata King Yan, Si Feng menganggup dan berkata, Hem. Akhirnya, kita akan tiba di kota belantara es dan salju. Sedangkan untuk berjalan-jalan di kota belantara es dan salju, Si Feng tidak punya waktu untuk melakukannya. Sekarang setelah tiga hari berlalu, Si Feng langsung memikirkan satu hal. Tak lama kemudian, suara Si Feng terdengar di ruang kosong prasasti berdarah, Ben Sao memberimu waktu tiga hari. Bagaimana kabarmu? Di ruang kosong, ada pohon besar yang terbakar. Di bawah pohon besar, sesosok api sedang duduk bersilah. Itu adalah Huoyu, putra suci pohon api. Hari-hari ini, Huoyu telah mengolah dan memahami keterampilan bertarung dewa setengah bintang empat, tarian api surgawi. Mendengar suara Si Feng bergema di ruangan ini, Huoyu perlahan membuka matanya yang sedikit tertutup. Tiba-tiba, dia menyeringai. Senyuman di wajah Huoyu menunjukkan kepercayaan diri yang tak tertandingi. Dia tidak menjawab pertanyaan Si Feng. Sebaliknya, dia menyerang dan tiba di void yang kosong. Saat itu juga, Huoyu berteriak dengan suara rendah, api surgawi. Tarian api surgawi. Dalam sekejap mata, bola-bola api yang berkobar terus bermunculan di sekitar Huoyu. Semakin banyak bola-bola api yang muncul, dan segera, mereka membentuk lautan bola api. Setiap bola api memancarkan aura yang sangat panas dan aura yang sangat kuat. Pada saat ini, banyak bola api yang berkobar menari dengan liar. Ini adalah keterampilan bertarung dewa setengah bintang 4 dari tanah suci api berapi-api, tarian api surgawi. Meskipun api yang pekat itu tampak menari-nari dengan tidak teratur, pada kenyataannya, setiap bola api menari-nari sesuai dengan lintasannya sendiri. Tidak ada satupun yang bertabrakan satu sama lain. Sungguh keterampilan bertarung yang luar biasa. Tentu saja, Si Feng bisa merasakan segala sesuatu yang terjadi di prasasti berdarah. Menyaksikan keterampilan bertarung unik Huoyu, dan Qing of Heavenly Fire, Si Feng menghela nafas dengan emosi. Namun, selain mengagumi keistimewaan tarian api surgawi, Si Feng juga harus mengagumi bakat putra suci api berapi-api. Dia tidak menyangka bahwa putra suci api berapi-api benar-benar dapat mengembangkan keterampilan bertarung ini dalam tiga hari terakhir. Tampaknya putra suci api berapi-api sangat suka dipaksa. Begitu dia dipaksa berada dalam situasi putus asa, potensinya akan terstimulasi. Dia akan terlahir kembali dalam situasi putus asa. Setelah itu, kesadaran jiwa Si Feng menarik diri dari prasasti berdarah. Pada saat ini, Si Feng masih berteleportasi ke depan bersama Lady Ice dan Qing Yan. Hmm, pada saat ini, Nyonya S tiba-tiba berhenti. Wajahnya yang dewasa dan menawan mengerutkan alisnya dalam-dalam. Melihat Lady Ice tiba-tiba berhenti, Si Feng dan Qing Yan juga berhenti bergerak. Qing Yan buru-buru bertanya pada Nyonya S, Ada apa, Nyonya? Kenapa Anda tiba-tiba berhenti? Brengsek, brengsek, Lady Ice tidak menjawab Qing Yan. Sebaliknya, Ekspresi yang sangat marah muncul di wajahnya yang menawan. Dia berteriak dengan dingin. Keluarga Han, Bajingan tua Han Wei dari keluarga Han, Ice and Snow Wilderness selalu mengurusi urusan kita sendiri. Kau, Kau membawa orang ke Ice and Snow Wilderness dan membunuh orang-orang tak bersalah. Apakah menurut Anda hutan belantara es dan salju mudah ditindas? 1187 Klan Han merupakan klan kuno terkemuka dan kekuatan di benua Wastelen. Han Wei, kepala keluarga Han, adalah salah satu eksistensi terkuat di benua Wastelen. Dikabarkan bahwa basis kultivasinya telah mencapai puncak alam demigod bintang 9. Dia hanya selangkah lagi dari alam dewa sejati yang legendaris. Bagaimana mungkin sosok sekuat itu memasuki hutan belantara es dan salju untuk membunuh orang-orang tak berdosa? Tentu saja, King Yan terkejut. Klan Han, Han Wei, ketika dia mendengar empat kata ini, wajah Si Feng langsung menjadi dingin. Sepertinya selain gunung gue yang memburunya, keluarga Han akhirnya tiba juga. Tak lama kemudian, Si Feng menatap Lady Ice dan bertanya, di mana orang-orang dari klan Han sekarang? Mendengar kata-kata Si Feng, Lady Ice berbalik dengan cemberut dan menatap Si Feng sambil bertanya, apa? Apakah kamu kenal orang-orang dari klan Han? Tidak juga, jawab Si Feng. Tak lama kemudian, dia menambahkan, alasan mengapa mereka membunuh orang tak bersalah di hutan belantara es dan salju pasti karena aku. Karena beberapa hari yang lalu, aku membunuh cucu Han Wei, Han Xiao atau semacamnya. Apa? Apa? Mendengar kata-kata Si Feng, Lady Ice dan King Yan berseru pada saat yang sama. Semua orang di dunia tahu bahwa Han Wei, kepala klan Han, memiliki cucu yang tidak berguna, Han Xiao. Namun, orang ini ternyata telah membunuh cucu sampah Han Wei yang berharga. Di seluruh benua wastelen, ini benar-benar berita yang menantang surga. Tidak heran, tidak heran Han Wei akan memimpin orang-orang Han klan ke hutan belantara es dan salju. Semuanya penuh dengan niat membunuh. Mereka akan membunuh makhluk hidup apapun yang mereka lihat. Nyonya es dan salju mendengar bahwa klan Han mengancam akan membunuh semua makhluk hidup di hutan belantara es dan salju dengan cermin es desolate. Si Feng, bagaimana kamu bisa membunuh Han Xiao? Apa? Apa yang harus kita lakukan sekarang? Sekarang Han Xiao telah mati, ketua klan Han tidak akan pernah melepaskannya. Apa yang harus kita lakukan? Setelah mengetahui bahwa Si Feng lah yang membunuh Han Xiao, wajah cantik King Yan penuh kekhawatiran. Tentu saja, pengejaran Han Wei jauh lebih menakutkan dibandingkan dengan orang suci gunung gue. Dia adalah sosok yang tak tertandingi. Salah satu orang paling menakutkan di dunia. Tak lama kemudian, King Yan menatap Nyonya es dengan ekspresi khawatir seraya bertanya, Nyonya, apa yang harus kita lakukan sekarang? Bagaimana, bagaimana kalau kita bergegas ke kota hutan belantara es dan salju dengan kecepatan penuh? Saat kita tiba di sana, kita akan mengaktifkan formasi teleportasi kuno dan mengirim Si Feng pergi. Ketika King Yan mengucapkan kalimat terakhir kepada Lady Ice Snow, suaranya menjadi lebih lembut. Dia tidak lagi percaya diri untuk mengucapkan kata-kata itu. Sekarang Si Feng telah menyebabkan masalah besar, King Yan akan merasa kasihan pada Lady Ice jika dia memintanya untuk mengaktifkan formasi teleportasi sesegera mungkin. Nyonya es mengabaikan King Yan, sebaliknya, dia menatap Si Feng dengan dingin dan berkata, Kamu benar-benar di luar kendali. Beraninya kamu menyinggung siapapun dan melakukan apapun. Saya khawatir tidak ada yang tidak berani Anda lakukan di dunia ini. Melihat hal itu, Lady Ice sudah merasa kesal. Gara-gara orang ini, Ice and Snow Wilderness tertarik dengan sosok sebesar itu, menyebabkan makhluk hidup di Ice and Snow Wilderness terus-menerus terbunuh. Tentu saja, Lady Ice sangat kesal. Jika bukan karena King Yan, mungkin Lady Ice sudah menyerang Si Feng. Tentu saja, Si Feng tahu bahwa Lady Ice tidak peduli padanya. Dia memang orang yang membunuh orang itu. Orang-orang dari klan Han memang ada di sini untuknya. Karena Lady Ice telah menyelamatkan hidupnya, Si Feng tetap diam dan tidak bermaksud membantahnya. Karena aku sudah melakukannya, tidak ada gunanya mengatakan apapun. Namun, Si Feng tidak merasakan sedikitpun penyesalan karena telah membunuh sampah dari klan Han itu. Sampah itu berani memprovokasi dia, memarahi ibunya, dan menyentuh timbangan sebaliknya. Dia pantas mati. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa setelah dia membunuh sampah itu, klan Han akan menjadi begitu kejam. Begitu banyak orang akan terlibat tanpa alasan. Pada saat ini, King Yan menatap Nyonya S dengan tatapan dingin sambil berkata dengan suara rendah, Nyonya, ini sudah terjadi. Jangan salahkan Si Feng lagi. Setelah mendengar kata-kata King Yan, Nyonya S berbalik dan menatapnya, berkata, Gadis, aku hanya menegurnya demi kebaikannya sendiri. Kamu masih muda. Jangan bertindak begitu sembrono dan sembrono. Jangan melakukan segala hal dan memprovokasi orang yang tidak seharusnya terprovokasi. Jika dia tidak mendengarkan nasihat saya dan terus mengamuk, dia tidak hanya akan terlibat, tetapi orang-orang di sekitarnya juga akan terlibat. Setelah mendengar perkataan Nyonya Ais, Si Feng yang selama ini terdiam akhirnya berkata dengan tidak sabar, sudah cukup. Ben Sao tidak membutuhkanmu untuk menceramahinya. Kali ini, dia memang telah membunuh bajingan itu dan melibatkan banyak orang tak bersalah. Tetapi Si Feng tidak ingin seseorang menjadi seperti lalat, yang berkeliaran dan menggurui dirinya. Huff. Setelah mendengar kata-kata tidak sabaran Si Feng, Lady Ais mendengus dingin dan meliriknya dengan dingin. King Yan sudah tahu bahwa situasi antara Lady Ais dan Si Feng tidak baik. Dia buru-buru berkata kepada Si Feng dengan nada persuasif. Si Feng, apa yang dikatakan Nona Ais adalah demi kebaikanmu sendiri. Setelah mengatakan ini, King Yan berbalik dan berkata kepada Nona Ais, Nona Ais, tolong jangan bersikap picik. Anda benar, anak muda zaman sekarang seperti kita selalu impulsif dan tidak memikirkan akibatnya. Nona, tolong bantu Si Feng dan kirim dia keluar dari hutan belantara Ais dan salju. King Yan memohon padamu. Kirim dia keluar. Saat ini, Nona Bing Sui berkata dengan dingin kepada King Yan, itu tidak mungkin. Ah, melihat ekspresi dingin Nyonya Ais dan mendengar kata-katanya yang dingin, King Yan segera membuka mulutnya lebar-lebar karena terkejut. Dia kemudian berkata kepada Nyonya Ais dengan nada memohon. Nyonya, King Yan mohon padamu. Tolong bantu kami. Si Feng tidak sengaja memprovokasimu. Anda adalah orang yang murah hati, jadi tolong jangan dimasukkan ke dalam hati. Si Feng, kamu baru saja menyinggung Lady Ais. Cepatlah minta maaf padanya. Setelah mengucapkan kalimat terakhir, King Yan buru-buru berbalik dan terus mengedipkan mata pada Si Feng. Si. Sebelum King Yan ingin mengatakan sesuatu, Nyonya Ais menyelah King Yan dengan dingin, tidak perlu. Nyonya Ais berkata, Saat ini, aku tidak dapat membantumu meskipun aku menginginkannya. Klan Han telah memasuki kota Gurun Es dan Salju dan memulai pembantaian di sana. Tidak hanya Klan Han, tetapi Anda dan saya juga akan terbunuh di kota hutan belantara Es dan Salju. 1188 Di tengah hutan liar es dan salju yang indah, terdapat kota salju kuno yang sangat besar seperti binatang salju besar yang merayap di tanah. Kota salju ini adalah kota es dan salju yang legendaris. Ah, 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 aduh. Namun, pada saat ini, lolongan menyedihkan terdengar dari kota es dan salju satu demi satu. Tetesan darah memercik ke tembok kota seputih salju dan mewarnainya menjadi merah. Ah, 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 raungan menyedihkan itu disertai dengan tawa terbahak-bahak dari waktu ke waktu. Tawa ini disebabkan oleh para pembantai Klan Han. Kehidupan demi kehidupan mati secara tragis di tangan mereka, yang justru membuat mereka merasa riang. Bagi anggota keluarga Han yang tinggi dan perkasa ini, kehidupan manusia ini mungkin tidak berbeda dengan babi dan anjing. Langit dan bumi memperlakukan yang lemah seperti babi dan anjing. Ini adalah pertama kalinya Ice and Snow Wilderness dan Ice and Snow City mengalami bencana seperti itu. Tempat ini telah menjadi neraka di bumi. Han, Han Wei memimpin anggota Klan Han ke kota hutan belantara es dan salju. King Yan membuka matanya lebar-lebar saat dia berseru kaget. Setelah itu, dia menjadi sangat khawatir. Ekspresi ketakutan yang amat sangat terlihat di wajahnya saat dia berbicara lagi. Dia kemudian melanjutkan, ayah dan ibuku masih di kota es dan salju. Tidak, saya harus kembali ke kota es dan salju. Aku harus menyelamatkan ayah dan ibuku. Jika tidak, mereka akan dibunuh oleh anggota Klan Han. Tidak perlu, gadis. Jangan khawatir. Ada terowongan rahasia kuno yang mengarah ke hutan rahasia di kota hutan belantara es dan salju. Orang tuamu sudah berhasil keluar dari terowongan rahasia itu. Ah, benarkah itu? Nyonya, apakah ayah dan ibuku sudah melarikan diri dari sana? Benar-benar. Mendengar orang tuanya melarikan diri dari sana, King Yan terkejut sekali lagi. Namun, kekhawatiran dan teror di wajahnya sudah memudar. Kenapa aku harus berbohong padamu? Kamu tidak perlu mengkhawatirkan keselamatan ayah dan ibumu. Kata Nyonya Ais. Setelah itu, dia membuka mulutnya. Kita sebaiknya tidak tinggal lama di sini. Setelah para bajingan Klan Han itu membantai semua orang di kota hutan belantara es dan salju, mereka mungkin akan datang ke sini. Kita harus bergegas ke hutan rahasia es. Cermin es yang sunyi bisa membantu kita menipu penduduk gunung gue, tapi tidak bisa menipu ahli Klan Han, terutama bajingan tua Han Wei. Hutan rahasia es. Nyonya, di mana hutan rahasia es? King Yan bertanya dengan bingung ketika dia mendengar kata, tempat rahasia. Saat dia tumbuh besar di hutan belantara es dan salju, dia belum pernah mendengar tentang apa yang disebut, hutan rahasia es. Jika saatnya tiba, aku akan membawamu ke sana dan kau akan tahu. Juga, orang tuamu sedang menuju hutan rahasia es. Selama kita bergegas, kita bisa bertemu dengan mereka. Kata Nyonya es. Benar-benar, ayah dan ibuku bergegas ke hutan rahasia es salju. Selama kita pergi ke sana, kita akan bisa melihat mereka. Itu, bagus sekali. Mendengar bahwa mereka menuju ke tempat yang sama dengan tujuan orang tuanya, King Yan langsung menjadi senang. Ayah dan ibunya telah lolos dari bahaya dan dia sudah lama tidak bertemu mereka. Jadi, King Yan sangat merindukan mereka. Pada saat ini, King Yan berbalik dan memberitahu Si Feng, Si Feng, situasinya tidak baik. Gunung Gue dan klan Han sedang mencarimu. Mereka ingin membunuhmu. Anda juga harus pergi ke hutan rahasia es salju bersama kami. Setelah King Yan menyelesaikan perkataannya, sebelum Si Feng sempat mengambil keputusan, Lady Ice berkata dengan tegas, tidak, dia tidak boleh pergi ke hutan rahasia es dan salju. Ah, Nyonya, mengapa Si Feng tidak bisa pergi ke sana? Erem, kalau kita semua pergi ke hutan rahasia es dan salju, Si Feng akan sendirian. Bagaimana kita bisa melakukannya? King Yan buru-buru menoleh ke arah Nyonya es dan berkata dengan cemas. Dengan bantuan cermin es desolate milik Nyonya ice, Si Feng tidak ditemukan oleh Gunung Gue. Namun, tanpa cermin es desolate, dia pasti akan berada dalam bahaya besar karena dikejar oleh Gunung Gue dan para ahli dari klan Han. Lady Ice melanjutkan dengan tegas, Nenek moyang kita telah menetapkan aturan bahwa tidak semua orang bisa memasuki hutan rahasia es salju. Aturan Nenek moyang kita tidak boleh dilanggar. Tapi, tapi Nyonya, jika Si Feng ditemukan oleh mereka, dia akan dibunuh. Nyonya, sebagai pemilik kota es dan salju, bisakah Anda mengubah peraturan ini atau membuat pengecualian untuk saya? King Yan, aku mohon sekali lagi. Sekali lagi, King Yan memohon pada Nyonya es agar memberikan dao untuk Si Feng dengan nada yang menyedihkan. Lupakan saja, jangan memohon padaku. Aku tidak akan pergi ke sana. Mendengar King Yan memohon pada Lady Ice untuknya, Si Feng pun langsung membuka mulutnya. Tidak, Si Feng, ini terlalu berbahaya untukmu. King Yan buru-buru berkata. Sebenarnya, ada cara baginya untuk memasuki hutan rahasia Icesnow. Pada saat itu, Lady Icesnow menyeringai dan berkata pada King Yan. Mendengar kata-kata Lady Ice, King Yan membuka matanya lebar-lebar saat dia bertanya pada Lady Ice dengan tatapan ramah. Benarkah? Apakah memang ada jalan? Nyonya, tolong beritahu saya tentang hal itu. Apa yang harus kita lakukan? Lady Ice tetap tersenyum sambil berkata, Gadis kecil, selama dia setuju untuk menikahimu, dia akan menjadi anggota kota es dan salju. Selama dia menjadi anggota kota es dan salju, dia akan memenuhi syarat untuk memasuki hutan rahasia es dan salju. Ini, ini, Nyonya, ini. Mendengar kata-kata Nona Ice, King Yan menjadi tercengang. Setelah itu, dia tersipu. Dia perlahan menundukkan kepalanya dan menatap Si Feng diam-diam. Dia ingin melihat bagaimana reaksi Si Feng setelah mendengar kata-kata Nyonya Ice. Pada saat ini, King Yan merasa gugup, penuh harap, dan takut. Ia mendapati bahwa detak jantungnya menjadi sangat cepat. Bahkan napasnya menjadi tergesa-gesa. Setelah mendengar perkataan Lady Ice, Si Feng dengan dingin berkata, tidak perlu. Saya tidak perlu pergi ke hutan rahasia es salju. Rupanya perkataan Lady Ice mengandung ancaman. Tampaknya dia mengancamnya untuk menikahi King Yan. Kalau tidak, dia tidak akan bisa memasuki hutan rahasia es salju dan dikejar oleh gunung Gu'e dan klan Han. Tampaknya dia pasti akan mati jika tidak menikahinya. Namun, Si Feng bukanlah orang yang mudah diancam oleh orang lain. Dia lebih baik mati daripada ada yang mengancam dan memaksanya melakukan sesuatu. Hei, hei, tentu saja, setelah mendengar apa yang dikatakan Si Feng, hati King Yan yang awalnya gugup dan gelisah langsung meredup. Dalam sekejap, hatinya menjadi sangat dingin. Dia, dia lebih suka dikejar musuh yang kuat daripada menikah denganku, King Yan. Hoho, aku, King Yan, apakah aku, King Yan, sangat menyebalkan. Aku tahu itu. Semuanya hanya angan-anganku. 1189 King Yan yang hatinya dipenuhi kesedihan, menyaksikan tubuh Si Feng melayang dan mendarat di hutan salju yang bagaikan mimpi di bawah setelah dia menolaknya. Si Feng, King Yan diam-diam memperhatikan sosok itu perlahan turun ke hutan bersalju. Kali ini, dia tidak mengejarnya. Mengapa? Kenapa? Si Feng, kau lebih baik dibunuh oleh orang-orang itu daripada menikah denganku. Lagipula, kamu hanya berjanji untuk menikah denganku. Selama kamu berjanji untuk menikah denganku, kamu bisa pergi ke hutan es rahasia bersama kami. Tapi, tapi kamu bahkan tidak menyetujuinya. Lambat laun, sosok Si Feng yang mengenakan baju besi berwarna merah darah jatuh ke dalam hutan bersalju dan lenyap sepenuhnya dari pandangan King Yan dan Lady Eyes. Setelah Si Feng menghilang, Lady Eyes menoleh untuk melihat King Yan, yang wajahnya penuh kesedihan, dan menghiburnya. Gadis, ayo pergi. Apa yang saya katakan kepada Anda sebelumnya mungkin salah. Sebaiknya kamu menyerah lebih awal jika kamu jatuh cinta dengan seseorang yang tidak mencintaimu sama sekali. Di dunia ini, ada banyak pria baik. Suatu hari, aku percaya kamu pasti akan bertemu dengan seseorang yang mencintaimu, yang juga merupakan orang yang kamu cintai. Nona, saya, King Yan perlahan menarik pandangannya dari bawah dan menatap Nona S. sembari berbicara. Suaranya tercekat oleh isak tangis. Baiklah, jangan bersedih. Tak ada gunanya bersedih karena seseorang yang sama sekali tidak memahamimu. Suatu hari, kamu akan memberitahu dia bahwa dialah yang tidak pantas untukmu. Lady Eyes terus menghibur King Yan. Wajah menawan Lady Eyes penuh dengan keseriusan saat dia berbicara. Tampaknya dia memiliki keyakinan penuh pada bakat King Yan. Ya ampun, nyonya, saya masih khawatir tentang dia. Tanpa bantuanmu, aku takut mereka akan menemukannya. Lalu, lalu dia, pada saat yang sama ketika dia memiliki ekspresi sedih di wajahnya, King Yan juga menunjukkan ekspresi khawatir. Mendengar kata-kata King Yan, Nyonya Eyes menghela nafas sambil berkata, Nak, dia memperlakukanmu dengan sangat buruk. Kenapa? Kamu masih mengkhawatirkannya. Kamu sangat konyol. My, my lady, King Yan menundukkan kepalanya dan melihat ke hutan bersalju tempat si Feng menghilang. Gadis, jangan lihat ke sana lagi. Ayo pergi, orang tuamu masih menunggu kita di hutan rahasia es. Ayo cepat ke sana dan temui mereka. Sekarang hutan belantara es dan salju begitu kacau, mereka pasti khawatir padamu jika mereka tidak melihatmu. Karena khawatir King Yan akan terus mengikutinya, Nyonya Es dan salju menyebutkan orang tuanya lagi. Aku, aku, mendengar perkataan Nyonya Es Snow, keraguan muncul di wajah King Yan. Dia ingin segera bertemu orang tuanya, tetapi dia juga khawatir tentang keselamatan, dia. Gadis bodoh, kamu tidak perlu melakukan itu. Melihat keraguan King Yan, Lady Es menghela nafas lagi. Tak lama kemudian, dia meninjudahi King Yan dengan tangan kanannya. Berbuat salah. Tiba-tiba, tangisan indah terdengar. Serangan Lady Bingsue, yang lengah, membuat King Yan pingsan. Tubuhnya yang tinggi dan cantik menjadi lemas saat dia terjatuh. Tangan kanan Nyonya Salju Es telah melingkari pinggang ramping King Yan. Dia melirik wajah cantik yang telah tertidur lelap. Pada saat ini, sosok Nyonya Salju Es dan King Yan melintas pada saat yang sama dan menghilang tanpa jejak. Si Feng memasuki hutan bersalju dan terus berkelebat di dalamnya. Meskipun hutan bersalju itu tampak indah dan mempesona, ada banyak binatang buas salju yang ganas dan mengamuk di sana. Si Feng sudah memegang pedang petir haus darahnya. Semua binatang buas salju dibunuh oleh Si Feng dengan satu serangan. Dia telah melahap semua energi binatang salju. Pada saat ini, Si Feng tiba-tiba berhenti di bawah pohon salju besar. Kemudian, dia mengeluarkan peta kulit binatang itu dari cincin penyimpanannya dan mulai mempelajarinya dengan cermat. Sekarang, orang-orang dari Klan Han telah memasuki kota Gurun Es dan Salju untuk membunuh orang-orang tak berdosa. Meskipun orang-orang tak berdosa itu terlibat, Si Feng tidak dapat berbuat apa-apa. Kepala Klan Han adalah seorang semi-abadi bintang 9. Semudah menjentikan jarinya untuk membunuh Si Feng. Meskipun formasi teleportasi kuno ada di kota Belantara Es dan Salju, aku tidak bisa pergi ke sana untuk saat ini. Jika aku pergi ke sana, aku akan terbunuh sia-sia. Si Feng bergumam sambil menatap peta kulit binatang di tangannya. Meskipun aku tidak bisa pergi ke kota hutan Belantara Es dan Salju, aku khawatir cepat atau lambat para pelacur Gunung Gu'e dan pembangkit tenaga listrik Klan Han itu akan menemukanku. Tambahan pula, tanpa cermin es desolate milik Nyonya Ais, wanita jalan dari Gunung Gu'e itu mungkin takkan dapat menemukanku. Namun, Klan Han telah mengirimkan kepala Klan mereka, Han Wei. Mungkin keberadaannya saat ini sudah diketahui oleh mereka. Situasi Ben Sao saat ini sungguh berbahaya. Kekuatan, semua ini karena aku terlalu lemah. Si Feng berkata sambil mendesah. Sekarang setelah dia memasuki benua Wastelen, dia menyadari bahwa selalu ada seseorang yang lebih baik darinya. Namun, Si Feng tidak pernah menundukkan kepalanya. Meskipun dia saat ini sedang diburu oleh orang lain dan harus menghormati para ahli yang tiada taranya, akan ada suatu hari ketika dia akan melampaui mereka semua dan memandang rendah seluruh dunia. Dia akan membuat semua orang di benua Wastelen mengaguminya. Sama seperti semua orang di benua Tianheng yang mengaguminya. Tanah terlarang es dan salju belantara. Tiba-tiba, Si Feng melihat sebaris kata kecil yang ditandai di suatu wilayah pada peta kulit binatang. Jadi, dia bergumam pelan pada dirinya sendiri. Mata Si Feng sudah terfokus pada tanah es dan salju terlarang yang disebutkan di peta. Namun, peta itu hanya bertuliskan, tanah terlarang, dan tidak menjelaskan hal lain secara detail. Tanah terlarang, tanah terlarang, tanah terlarang. Si Feng terus bergumam pada dirinya sendiri. Tanah terlarang ini tidak terlalu jauh darinya. Karena itu adalah tanah terlarang, pasti ada beberapa bahaya yang tidak diketahui di sana. Setiap tanah terlarang sama saja. Seiring dengan bahaya, selalu ada peluang. Ben Sao tidak punya tujuan sekarang. Jika dia terus seperti ini, dia pasti akan ditemukan oleh orang-orang itu. Mungkin aku harus pergi ke tanah terlarang ini terlebih dahulu. Si Feng berkata pada dirinya sendiri. Sekarang, jika dia memasuki tanah terlarang, dia bisa terhindar dari kejaran orang-orang itu. Dia juga bisa memasuki tanah terlarang untuk mencari peluang. Kemudian, Si Feng teringat bahwa ada penduduk asli benua wastelen di tablet batu darah. Sambil berpikir, suara Si Feng terdengar di ruang kosong tempat tablet batu darah dan huo yu berada. Apakah kamu tahu tanah terlarang di alam liar es dan salju? Tanah terlarang di hutan belantara es dan salju. Di dalam prasasti batu darah, Huo yu yang tadinya duduk bersila di bawah pohon api, perlahan membuka matanya saat mendengar perkataan Si Feng. Ia menggumamkan perkataan Si Feng dengan lembut. Apakah kita sudah sampai di hutan belantara es dan salju? Huo yu bergumam lagi. Tanah terlarang di hutan belantara es dan salju. Ketika Huo les mengucapkan kata-kata ini, seolah-olah dia tiba-tiba teringat sesuatu, dan ekspresinya berubah drastis. 1190. Berdiri di hutan liar es dan salju, Si Feng memperhatikan perubahan besar pada wajah putra api suci. Dia menyadari bahwa area terlarang di hutan liar es dan salju tidaklah sederhana. Pasti ada beberapa legenda mengerikan tentangnya. Suara Si Feng terdengar di tempat Huo yu berada di prasasti darah. Dia bertanya, karena wajah putra api suci berubah begitu banyak, pasti ada beberapa cerita aneh tentang area terlarang itu. Saat berbicara dengan Huo yu di dalam jiwanya, Si Feng menggerakkan pikirannya lagi. Huo yu, yang sedang duduk di bawah pohon api dengan kaki bersilang, memancarkan cahaya berdarah dan menghilang. Tak lama kemudian, Huo yu muncul di depan Si Feng. Pada saat ini, Huo yu tidak punya waktu untuk menikmati hutan bersalju yang seperti mimpi di sekitarnya. Dia menatap Si Feng tanpa berkedip, dan wajahnya masih mempertahankan ekspresi terkejut yang sama seperti sebelumnya. Dia bertanya, Bos, apakah Anda benar-benar akan pergi ke daerah terlarang itu? Si Feng memberitahu Huo yu, sekarang, Ben Sao berada dalam situasi yang sangat buruk. Bukan hanya wanita jalang dari gunung gue itu, tetapi Han Wei, kepala klan Han, juga telah memasuki gurun es dan salju bersama para ahlinya. Mereka membantai orang-orang di kota gurun es dan salju. Jika Ben Sao tetap tinggal di sini, saya khawatir dia akan segera ditemukan oleh mereka. Tapi Bos, daerah terlarang itu mungkin lebih mengerikan daripada situa bangka Han Wei itu. Huo yu membujuk Si Feng. Bahkan lebih mengerikan daripada pembangkit tenaga listrik alam setengah abadi bintang 9. Keberadaan macam apa yang dimiliki tempat itu? Melihat Huo yu memiliki ekspresi terkejut saat dia keluar, Si Feng bertanya lagi. Huo yu berkata, Ketika saya masih di Tanah Suci Api-Api, saya mendengar para tetua di Tanah Suci menyebutkan bahwa lebih dari 50 tahun yang lalu, ada gerakan aneh di area hutan sunyi es salju. Semua salju binatang buas di sekitar tiba-tiba mati tanpa bisa dijelaskan. Pada saat itu, seorang ahli alam setengah abadi bintang 9 kebetulan berada di kota gurun es dan salju. Setelah mendengar berita ini, dia pergi ke daerah abnormal itu untuk menyelidiki. Pada akhirnya, setelah ahli setengah dewa bintang 9 memasuki area itu, dia tidak pernah keluar lagi. Tidak lama setelah itu, daerah itu ditetapkan sebagai daerah terlarang. Bahkan ahli bintang 9 dan setengah dewa menghilang tanpa jejak. Setelah itu, tidak ada yang berani mendekati daerah itu. Bahkan ahli setengah dewa bintang 9 pun menghilang tanpa jejak. Si Feng tak dapat menahan diri untuk berseru ketika mendengar kata-kata Huo yu. Seorang ahli alam pesilat setengah dewa bintang 9, seberapa kuatkah itu? Kalau dia ingin menghancurkan dirinya saat ini, semudah menghembuskan nafas. Bahkan keberadaan seperti itu telah kehilangan kontak dengan mereka. Apa sebenarnya yang ada di kawasan terlarang ini? Tidak heran jika ia adalah binatang buas di alam dewa sejati. Tetapi jika itu benar-benar binatang buas di alam dewa sejati, mengapa ia tetap tinggal di area itu dan tidak keluar? Jika ia benar-benar binatang buas dari alam dewa sejati, maka ia akan memangsa ahli alam demigod bintang 9 itu. Jika memang begitu, maka binatang buas itu mungkin sudah melarikan diri. Jika memang begitu, maka benua wastelen pasti sudah lama dilanda kekacauan. Apakah kamu yakin bahwa orang yang memasuki area terlarang hari itu adalah ahli alam bintang 9 dan pesilat setengah dewa? Mungkinkah setelah bertahun-tahun, satu orang menyebarkan berita tersebut ke sepuluh orang, dan sepuluh orang menyebarkannya ke seratus orang, dan seseorang menyebarkannya secara salah? Si Feng bertanya lagi. Tidak mungkin salah. Huoyu menjawab Si Feng dengan wajah tegas. Kemudian dia berkata, lebih dari 50 tahun yang lalu, ahli alam bintang 9 dan alam setengah dewa yang memasuki daerah terlarang itu tidak lain adalah seorang tetua tertinggi tanah suci api. Huo Chan. Semenjak paman bela diriku Huo Chan memasuki daerah terlarang itu lebih dari 50 tahun lalu, tidak ada satu pun berita tentangnya. Tidak seorang pun tahu apa yang terjadi padanya di daerah terlarang itu. Saat itu, penguasa suci tanah suci api khawatir ahli kita akan hilang lagi, jadi dia memerintahkan agar tidak ada seorang pun diizinkan memasuki area terlarang itu untuk mencarinya. Mendengar kata-kata Huoyu, Si Feng menganggup diam-diam. Jika ahli alam bintang 9 dan pesilat setengah dewa hilang di tempat itu, maka jika orang lain datang mencarinya, hasilnya pasti tidak akan optimis. Tidak sulit untuk membayangkannya, jika tanah suci api kehilangan beberapa ahli alam bintang 9 dan pesilat setengah dewa, maka kekuatan mereka pasti akan anjlok. Dan berapa banyak ahli alam 9 bintang dan alam setengah dewa yang bisa dimiliki suatu kekuatan. Melihat Si Feng sudah memahami kata-katanya, Huoyu mendesah diam-diam di dalam hatinya. Sebagai anggota tanah suci api, tidak ada yang mengetahui legenda itu lebih baik dari dia, dan tidak ada yang mengetahui asal-muasal daerah terlarang itu lebih baik dari dia. Tentu saja, dia tidak ingin Si Feng pergi ke sana. Jika, iblis ini ingin pergi ke daerah terlarang itu, dia pasti tidak akan melepaskannya dan pasti akan membawanya. Pada saat itu, dia pasti akan mengikuti jejak paman bela diri Huo Chan. Setelah mendengar perkataan Huoyu, Si Feng nampak tenggelam dalam pikirannya sejenak. Bahkan para ahli dari tanah suci api tidak pernah kembali dari daerah terlarang itu. Jika dia pergi ke sana, bahayanya bisa dibayangkan. Akan tetapi, jika dia tetap tinggal di hutan es salju terpencil ini, lelaki tua dari keluarga Han itu mungkin tidak akan lama lagi datang untuk mencarinya. Lalu, ekspresi Si Feng menjadi tegas. Dia sudah mengambil keputusan. Melihat ke arah Huoyu lagi, dia berkata, karena kawasan terlarang itu berbahaya, kami tidak akan memasukinya kecuali kami tidak punya pilihan lain. Namun, untuk mencegah lelaki tua dari keluarga Han itu datang mencari kita, kita akan pergi ke pinggiran daerah terlarang itu sekarang. Pergi ke pinggiran area terlarang itu. Huoyu tidak mengerti arti kata-kata Si Feng dan bertanya dengan bingung. Hmm, tepat pada saat ini, Si Feng menyeringai dan mendengus, dan dia berkata, jika bajingan tua Han Wei itu tidak datang mencari tuan muda ini, maka dia bisa menganggap dirinya beruntung. Namun, jika dia berani datang, Ben Sao akan menyeretnya ke daerah terlarang itu meskipun dia harus melakukan apapun yang dia bisa. Dia tidak akan mengalami masa-masa yang mudah. Seret Han Wei ke area terlarang itu. Mendengar kata-kata Si Feng, Huoyu langsung kaget. Gagasan tentang, iblis, ini sungguh terlalu gila. Dia benar-benar ingin menyeret seorang demigot tak tertandingi dari alam bintang sembilan ke daerah terlarang itu. Melihat wajahnya, Huoyu dapat melihat bahwa, Setan, ini sama sekali tidak bercanda. Dia tampak sangat serius. Pada saat ini, Si Feng memberi Huoyu perasaan bahwa jika Han Wei benar-benar datang untuk mencari mereka, Setan, ini tampaknya benar-benar dapat menyeretnya ke tempat terlarang itu. Dari mana, Setan, ini mendapatkan keyakinan seperti itu. Dan saya benar-benar merasa dia benar-benar bisa melakukannya. Mungkinkah dia masih menyembunyikan cara yang kuat dan menakutkan? Huoyu bergumam dalam hatinya. Kemudian, Si Feng menyimpan peta kulit binatang di tangannya dan berkata kepada Huoyu dengan suara yang dalam, Ayo pergi.